Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa tidak asing lagi dengan Zen Coffee Dan dimanapun berada, saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, hari ini Zen Coffee, bukan bidangnya di dunia persilatan Di sini Zen Coffee sudah merasa tua Tapi rasanya terpanggil untuk atraksi-atraksi Salah satunya adalah ada yang menunjukkan bisa memecahkan batu durian Ataupun batako, batu bata Dan ini berhubung adanya buah kelapa Zen Coffee juga akan menunjukkan bagaimana yang benar-benar bisa memecahkan kelapa Dengan kekuatan alam Jadi gini guys Ada video tiga Sebelum untuk melanjutkan Zen Coffee memecahkan Dengan kekuatan alam Tidak rekayasa Dan real Sebaiknya anda tonton video ini Yaitu Ada yang benar Ada yang editing Jangan kemana-mana Jangan kemana-mana Ini Ini baginya yang sama ya. Tadi sudah bisa sorak dulu ya. Ini semua sebetulnya kering. Kering. Kering tetepnya. Oke. Ini adalah tenaga pernafasan. Tendek. Kering. Lari nafas. Lari nafas. Kita ingat kan itu mantap gitu itu atau kayak mana. Itu lah luka. Ya itu tadi guys. Ulasan video. Anda bisa menilai sendiri. Di mana letak kelebihan dan kekurangan. Dan di mana itu yang benar-benar. Dan yang editing. Saya kembalikan lagi kepada anda. Anda kalau nggak bisa menangkap video. Menilai video. Jangan langsung diambil. Itu benar. Jadi tanya yang lebih pintar. Apakah ini benar. Jadi tonton simak. Kalau memang meragukan. Tanya yang lebih pintar. Karena zaman ini. Jejak di kita. Zaman di kita. Semuanya jejaknya akan ketahuan. Nah disini sebetulnya saya mau mempraktekkan. Dunia persilatan itu. Rasanya. Malu guys. Karena itu di tahun-tahun 90. 91. 92. Walaupun jelek-jelek begini. Saya adalah bekas dulu petarung. Tapi petarung nasi. Zaman dahulu. Untuk kalau naik ring. Petinju. Atau silat. Itu hadiahnya kalau menang. Saya hanya dapat nasi bungkus. Saya ulangi ya. Kalau saya menang. Hanya nasi bungkus. Tapi bangga guys. Kalau nggak percaya. Cek di. Kota saya ke diri. Pencak silat. Sampai sekarang saya udah nggak ngikuti. Karena dunia saya udah. Dunia. Perdagangan. Dan dunia. Usaha. Bekerja. Karena ini. Ada video-video yang viral. Saya akan membandingkan. Mengadu. Ini. Jadi memperbedakan. Antara asli. Dan tidak. Dan ini ilmu. Untuk memecahkan. Kelapa. Bagi Zen Kopi. Adalah. Sangat. Mudah. Mau tahu. Ini. Saya praktekkan ya. Ini kelapa ya. Oh. Lihat. Kelapa kan suaranya. Kamera mendekat. Ya maaf. Kacamata ini harus saya lepas. guys. Ini kacamata mahal ini guys. Ini ribbon. Riband. Ya kan. Ini Ferrari mereknya. Ha. Ini dari Italia. Kelihatan nggak guys. Nah. Ini saya lepas dulu. Nanti kalau. Yang pecah kacamatanya. Rugi banyak ini. Ini agak jutaan nih guys. Bawa. Kamera. Apa guys ya. Perhatikan guys. Apakah kalian mau action. Atau langsung saya pecah. Apakah saya harus meng. Aku harus mengeluarkan. Energi alam. Dengan gaya. Bagaimana gayanya. Saya. Dengan kekuatan. Alam. Apakah perlu begitu guys. Oke. Saya ulangi lagi. Dengan kekuatan. Energi yang saya miliki. Kekuatan. Alam. Tuh. Ya itu. Tuh. 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 Tak pecah guys. Kamu perhatikan. Tetap. Mungkin. Belum masuk. Ini ilmu yang dulu ya. Luarkan lagi guys. Sparing dulu guys. Tuh. Separing guys. Tuh. Dulu pernah hook. Atau ikuti juga. Kasana saya. Juga ada dulu guys. Ini adalah double. Untuk pertahanan. ini jep 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 oke mulai lagi ya bagaimana untuk memecahkan kelapa ini kamera mendekat energi kita keluarkan nafas tarik pelan-pelan pusatkan ikiran anda untuk mengambil energi pusatkan pelan-pelan guys oke biar perhatikan kamera nah inilah guys kamera mendekat gini guys saya membuat video dan anda bisa melihat pecah kan nah ini asli guys kamera mendekat saya jelaskan tujuan saya membuat video ini tidak ada jadi anda bisa mengimpul mana yang benar mana yang editan apakah ini editan atau benar jadi kembali lagi tidak ada orang itu yang bisa memecahkan kelapa saya ulangi saya ingin tahu kalau langsung mecahkan kelapa itu jadi anda itu jangan dibodohi sama video-video yang nggak jelas gitu apa tembok saya bisa mancurkan tapi pakai hammer logikanya kulit ini tipis walaupun tekan-tekan ke dalam cuma ada batas-batasnya misalnya jadi push up dua jari atau satu jari yang latih burau kamu pelatihkan satu jari untuk tumpuan nggak bisa kenapa ini pasti goyang-goyang kalau dua jari jen copy bisa praktekan ayo kamera mendekat oke guys gimana ini kan gini aja kamera dikatkan dikira nanti editan nanti ya kan ini aja kalau mau ini ini juga bisa kalau kampang ini kalau untuk satu ini bisa tapi untuk video selanjutnya wah itu real nggak ada yang sudah editan guys jadi kembali lagi kalau anda merasa jago dalam untuk memecahkan batu jangan di edit itu pembodohan kasihan anak-anak kita yang masih kecil dia mengagumi mengagumi terus-terus lama-lamaan misalnya kaca ini bisa dihancurkan dan anak saya bisa-bisa anak anda memutakan kaca agar berdarah ini mudah-mudahan bisa mengambil hikmahnya dan bisa mengkarifikasi mana yang benar mana yang oke selamat berjumpa kembali di video-video kembali ya dan jangan lupa kalau menyukai video saya jangan lupa tombol aktif lonceng aja aktifkan yes tombol loncengnya ding dan subscribe and share kalau perlu komen saya jawab dengan kemampuan saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax